. Genap satu bulan menjabat Kapolsek Cileduk Komisaris Polisi Nurmagantara, SIK, terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dari sarana dan prasarana hingga SDM, sesuai perintah Kapolres Metro Tangerang Kota dengan penguatan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Jumat 3 Juni 2022 seluruh anggota dari unit reskrim, unit intelkam, unit binmas, unit lantas, hingga Humas melakukan deklarasi zona integritas dan juga penandatanganan yang dipimpin langsung Kapolsek Cileduk Komisaris Polisi Nurmagantara, SIK. Selamat pagi! Baik! 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 Luar biasa! Kapolsek Cileduk! Kami siap membangun zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi. Kita bisa, batik bisa, harus bisa, salam resisi! Kepada media Kapolsek menjelaskan sebelumnya sudah ada pecanangan zona integritas yang dicanangkan pimpinan terdahulu, dan untuk saat ini lebih kepada penguatan zona integritas dari sarana dan prasarana. Untuk zona integritas di wilayah hukum Polsek Cileduk ini merupakan penjabaran dari perintah Kapolres dalam pembentukan zona integritas di wilayah hukum Polres Metro Tangrakota. Kalau wilayah hukum Polsek Cileduk tersendiri ada tiga kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan dan anggota Polsek Cileduk sekitar 83 orang. Untuk zona integritas tersebut sudah dicanangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kami, istilahnya penguatan, penguatan pembangunan zona integritas. Kami perbaiki apa yang kurang, pelayanan-pelayanan publik mana yang masih kurang, kemudian mana terkait dengan internal yang harus kami benahi, kami benahi. Pasti dengan niat baik dan bantuan masyarakat juga insya Allah pasti akan dapat tercapai. Untuk menghindari PUM ini sebenarnya masyarakat juga harus paham. Harus paham dengan aturan-aturan yang sudah ada. Misalnya pada saat pembuatan SKCK sekarang ada SKCK online. Dan biaya-biaya terkait dengan pembuatan SKCK tersebut sudah tercantum. Untuk PNBP, penerimaan gratis itu Rp30.000. Jadi kalau ada penguatan-penguatan lain di luar hal tersebut, silahkan nanti melapor ke Propam. Kami di POSEC sudah ada unit Propam, nanti misalnya kami tidak lanjut di sini. Adapun pelayanan kepada masyarakat seperti SPKT, dan pelaporan tidak dipungut biaya dan hanya SKCK yang bayar, sebesar Rp30.000 dan diserahkan kepada pemerintah, dan dirinya menegaskan tidak ada pungli ataupun suap. Tidak ada pungli, kemudian tidak ada suap yang ada di dalam pekerjaan POSEC di PILADU. Contohnya misalnya SKCK, kami tidak memungut biaya, hanya biaya yang sudah dibuangkan oleh pemerintah. Kemudian dalam penahan perkara, dan buat pembuatan pelaporan polisi, semuanya kami bebas biaya. Untuk unit-unit deposit tersendiri, dalam pelayanan masyarakat, ada unit SKCK, pelayanan saja oleh Intel, kemudian pelayanan masyarakat oleh SPKT, kemudian ada pelayanan berkait dengan penanganan perkara oleh fungsi restrim, fungsi lalu lintas, namun di dalam hal ini fungsi lalu lintas hanya menangani masalah kecelakaan dengan korban material. Untuk wilayah korban jiwa ditangani oleh kores. Kapolsek berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung terwujudnya zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami tentunya, tanpa dukungan dan bantuan dari anggota dan masyarakat, kita akan susah untuk mewujudkannya. Karena itu harapan saya, baik dari anggota POSEC Kileduk sendiri, maupun masyarakat, dapat mendukung zona integritas di wilayah hukum POSEC Kileduk, terutama wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Kita bisa, pasti bisa, harus bisa, salam presisi. Terima kasih telah menonton!